Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kebupaten Muna, Sulawesi Tenggara, RE bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang melibatkan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, AN. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah pribadi Bupati Muna, Rusman Emba, dan rumah kontraktor PT. NPS Laude Gomberto pada selasa lalu. Dalam penggeledahan di kantor Bupati Muna, petugas KPK menitah sejumlah dokumen yang disimpan di dalam koper. Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pinjaman pemerintah Bupati Muna terkait pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar Rp210 miliar yang tengah diselidiki KPK. Yaitu terkait dengan dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan dana pinjaman PEN daerah Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022. Fakta-fakta ini, sebagaimana teman-teman ketahui, merupakan pengembangan ataupun fakta-fakta yang kami temukan pada proses penyidikan sebelumnya atas nama terpidana Ardian Norvianto, salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri saat itu. Ada pun pihak yang ditapkan sebagai tersangka karena ini sudah pada proses penyidikan, diantaranya adalah kepala daerah di Kabupaten tersebut dan juga pihak swasta. Sejumlah barang bukti telah diamankan menitik KPK dari rumah pribadi Bupati Muna, rumah kontraktor PT MPS, LOG, serta kantor Bupati dan kantor Bapedah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. KPK akan mengumumkan secara resmi para tersangka dan konstruksi kasus ini dalam waktu dekat. Tim Liputan melaporkan.